Saya percaya ini cuma penundaan sementara karena Tuhan akan buka pintu yang lain. Dan saat ini sudah ada bersama saya, Coach Antonis Arief. Halo Coach. Halo. Wah, seger banget Coach. Ini habis olahraga ya? Belum. Oh, belum. Coach, ini kan udah mau akhir tahun nih. Kayaknya udah tinggal 3 bulan lagi ya. Nah, gimana sih kita bisa menggenjot produktivitas dari team sales itu supaya target di tahun ini tercapai gitu, Coach? Ada berbagai metode ya. Tergantung bisnisnya apa nih. Ada berbagai metode yang bisa kita lakukan. Kalau saya kita bicara mengenai misalkan ini adalah company perusahaan distribusi, maka yang akan saya lakukan adalah akan memakai rumus Pareto. 80-20. Nah, saya akan melihat 80% income kita didapat dari 20% dari total customer. Maka yang akan saya lakukan, saya memilah-milah dulu data customer-nya Jadi, kalau dari 20% customer kita, kita cek berapa yang atau berapa customer yang cukup besar untuk kita garap. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu saya akan mengidentifikasikan mereka biasanya belanjanya apa saja. Nah, yang kedua ya. Yang ketiga, saya akan men-offering kepada mereka untuk nyetok barang. Biasanya kalau menurut pengalaman saya, biasanya tahun depan harga itu bisa jadi, terjadi harganya bisa berubah. Berubah itu bisa macam-macam, bisa naik atau bisa turun. Nah, kita ngasih melihat kepada dia opportunity-nya apa. Jadi, kalau 80-20 tadi, kita akan melihat bahwa mana yang mau kita garap, berapa jumlah total customer yang digarap, itu yang difokuskan. Nah, kemudian biasanya saya juga akan melihat, itu yang pasti dulu, yang pasti dulu yang bisa kita kejar. Kapik berbeda kalau ini adalah bisnisnya berkaitan dengan asuransi. Kalau bisnis berkaitan dengan asuransi, yang akan saya lakukan yang pertama adalah, saya akan mengontak atau ngecek yang customer-customer yang sudah puas dengan pelayanan kita. Kemudian setelah yang kita layani mereka sudah puas, itu yang akan saya garap untuk meminta referral dari mereka. Karena biasanya orang yang sudah puas itu biasanya akan lebih mudah untuk memberikan referral. Nah, itu cara yang paling sederhana. Nah, kalau itu teknik selling-nya. Yang jadi problem bukan hanya sekedar teknik selling, kadang di kepala mereka, mereka itu ragu. Bisa nyampe atau enggak. Karena mereka ragu bisa nyampe atau enggak, itu yang sebenarnya yang perlu di terapi. Atau yang perlu istilahnya di conditioning supaya mentalnya bisa berhasil. Karena konsepnya gini, Biasanya kalau orang yang dalam kondisi sudah mulai mepet, kan kita tahu ada ilmu yang namanya law of attraction. Hukum tarik-menarik. Ketika semakin mepet, seorang itu akan semakin ngebet, semakin napsu, biasanya akan muncul keraguan, bisa enggak saya dapet? Nah, keraguan yang bisa membuat saya dapet itulah, yang membatalkan dia tidak bisa akhirnya tidak bisa dapet. Mental juga perlu berarti ya, Coach? Iya, mentalnya perlu. Makanya oleh sebab itu, dari gambaran tersebut, biasanya akan saya bereskan dulu mengenai mental-mental di pemikirannya dulu, yang dibereskan. Seperti itu. Nah, sahabat sales berarti, di sini kita perlu strategi ya, Coach ya. Karena dia menjelang akhir tahun, waktunya tidak banyak ya, Coach ya. Perlu dipersiapkan mental, sahabat sales ya. Kemudian mindset kita juga nih, mindset kita juga perlu kita atur, gitu ya, supaya kita itu tetap mempunyai semangat gitu ya, Coach ya. Dan, satu lagi strateginya itu dengan hukum pareto tadi gitu ya, Coach ya. Ya, dan juga yang law of attraction tadi. Dan juga pakai rumus yang namanya law of attraction. Karena apa yang kita pikirkan, itu yang kita tarik. Jadi, makanya lebih baik setiap pagi, kita melakukan afirmasi yang positif, sehingga kita hanya mengeluarkan kata-kata yang positif saja, dari seluruh kosa kata, dari perkataan-perkataan kita. Jadi, kita menyatakan, saya percaya bahwa ini pasti closing, saya percaya bahwa saya diberkati oleh Tuhan, saya percaya, saya akan mendapat kelimpahan. Itu dulu yang diucapkan. Jadi, setiap perkataan gitu. Misalkan, contoh ketika lagi jualan, kemudian ditolak sama customer, kita cuma mengatakan, saya percaya ini cuma penundaan sementara, karena Tuhan akan buka pintu yang lain. Jadi, selalu keluarkan kalimat-kalimat positif. Karena dengan kalimat positif, vibrasi kita positif, maka perkataan kita akan menjadi nyata. Makanya, di masa-masa ini adalah yang harus dikatakan, adalah hal-hal yang positif terus semua nih. Itu sih yang paling gambarnya. Jadi, kata-kata yang positif penting juga ya, sahabat seles, kalaupun ditolak sekali, atau kita belum berhasil sekali, no worry gitu ya, sahabat seles tetap, kita itu punya perasangka yang baik dulu. Kalau kita pasti akan berhasil gitu ya. Dan, pastinya tadi dengan kata Coach Arief, kita, law of attraction ya Coach ya, menarik hal-hal yang positif. Nah, kita mengatakan perkataan positif. walaupun nanti misalkan, di dalam masa ini, mungkin kita ditolaknya juga banyak. Malah mungkin lebih banyak gitu. Hanya bedanya, aktivitas saja yang kita naikin, kita tetap santai. Santai ngobrolnya, jalin hubungan, dan sebagainya. Nah, kesalahan para seles adalah, ketika sudah tidak closing, atau belum closing, mereka tidak follow up lagi. Tidak jalin hubungan. Akibatnya, ketika mereka tidak jalin hubungan, ketika ada kondisi mau closing, akibatnya mereka milih orang lain. Karena kitanya gak mau follow up, kitanya sibuk hal lain, ah yaudah lah. Nanti kan, rejeki datang dari Tuhan tuh. Ya biarin aja, Tuhan sudah atur. Ya betul, tapi memang rejeki sebenarnya Tuhan sudah atur. Hanya kalau kita gak jemput, ya gimana datang. Ya tetap kita maintain ya. Maintain. Nah, kesalahan para seles adalah, di masa-masa ini, mereka sudah gak maintain tuh. Mereka gak maintain, mereka gak sempat, gak menyapa, jalin hubungan. Saya istilahnya gini loh ya, pernah dalam perjalanan saya juga, pernah ada yang gak closing juga ada, itu makan waktu tahunan gitu loh. Tapi proses maintainnya itu loh, yang membuat kenapa akhirnya dapat proyek, dapat proyek, dapat proyek, dapat proyek gitu loh. Jadi, misalkan contoh di kayak, kayak ada beberapa belakangan, ada sebuah proyek yang saya lihat, loh kok ini gak ada proyek lagi ya. Nah, ini menunjukkan bahwa saya harus follow up. Saya harus jalin hubungan lagi. Eh ternyata ketika saya jalin hubungan, eh ada loh proyek. Loh, jadi selama ini ngapain? Ya kayak, ibaratnya saya gak enge, kalau ada proyek itu saya gak enge. Ya, ya, ya. Gak enge aja, begitu saya ajak ngobrol, ada. Nilainya besar. Tapi karena kita bilang, ya mungkin belum ada rejeki lah, belum ada order, nanti juga bakal ada. Enggak, begitu rumusnya. kita harus follow up. Ya walaupun misalkan kita lagi follow up satu orang nih, orang itu belum closing. Tapi kan orang lain ada, kita bisa deketin orang lain lagi, gitu loh. Itu yang banyak kebanyakan para sales adalah, sibuk berharap mereka yang kontak kita. Ya kalau mereka ingat kita, kalau lagi gak ingat gimana? Jadi kalau gimana pun, rejeki itu harus dijemput, gak bisa gak dijemput, gitu loh. Nah, cyber sales berarti, strateginya seperti itu tadi ya, mulailah memaintain lagi, gitu ya, customer-customer lama kita. Kemudian kita lihat gitu tadi ya, dengan hukum Pareto ya, coach ya, mana yang pembeliannya paling besar, gitu ya. Jadi kuncinya di sini, memaintain hubungan ya, sahabat sales. Di samping kita juga memperkatakan, hal-hal yang positif, gitu ya, untuk menarik, yang baik pada kita, menarik rejeki tentunya ya. Sama, mentalnya gitu ya, coach ya. Mentalnya juga perlu di, tetap di ini ya, teman-teman dijaga. Oke, sahabat sales, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita, supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Oke, dengan saya Nami Lani dan, saya Coach Antonis Arief, mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa, salam performance. Bye-bye. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.